Alma, sebelum kamu sekarang, apa menyebutnya, content creator juga ya, atau influencer juga. Mungkin gak seter kenal Sabrina sama Anin ya. Tapi ada channel di Instagram, Youtube, dan TikTok ya, dimana kamu menyampaikan pesan-pesan yang kamu sampaikan tadi. Tapi sebelum itu kamu pernah kerja? Kerja, ya. Ini sebagai dokter? Sebagai dokter. Dimana? Saat ini sih di sebuah klinik. Oh, jadi sampai hari ini masih kerja di klinik yang sama, tapi kamu berbagi inspirasi melalui media sosial. Sebenarnya mengenal diri dimulai dari sebelum aku lulus ya, jadi masih mahasiswa kedokteran saat itu. Oh, ini gak ada konteksnya dengan VTLigo tadinya? Ada. Mengenal diri? Ada sih ya, tetap aku kaitkan tentunya, karena itu yang menjadi mungkin kekhawatiran utama ya, dan ngeliat teman-teman juga banyak yang punya insecurities, tapi memang bukan hanya tentang VTLigo aja sih, gitu. Makanya judulnya mengenal diri, jadi lebih general semua orang bisa. Karena aku merasa sebenarnya akar masalahnya kita tuh insecure, kita gak percaya diri, kita gak menghargai diri itu karena kita belum kenal sama diri kita sendiri. Kalau kita udah kenal, kita ingat lagi bahwa sebenarnya esensi kita tuh cinta. Jadi self-love itu bukan sesuatu yang jauh, yang harus dicari, yang kita harus retreat ke Bali atau ke India, gitu ya. Tapi self-love itu esensinya udah ada dalam diri kita. Jadi kalau kita seperti pulang kampung ya, ke diri sendiri, kenalan sama diri sendiri, sering ngobrol sama diri sendiri, itu caranya kayak gimana? Itu aku share di platform Mengenal Diri. Jadi dengan mengenal diri, kita akan jadi mencintai diri, gitu. Salma kan bilang ada co-foundernya ya? Iya. Siapa namanya? Namanya Witska. Witska, oke. Sekarang yang masuk dalam komunitas ini berapa banyak? Kalau di Instagram, followers kita ada sekitar 5 ribuan. Kalau di, kita punya WhatsApp group, WhatsApp groupnya sekarang sekitar 200-an orang ya, gitu. Dan itu kita ya sharing-sharing. Tapi kita juga banyak proyek sih, Bang Andi. Jadi kita punya proyek support group. Support groupnya online. Kita, relawan-relawan aku ini kan berbagai macam ya latar belakangnya. Relawan ini dilatih sama dosen-dosen aku, psikiater-psikiater dari FKUI, gitu. Mengenal diri ini ya. Iya. Jadi mereka melayani pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang mencari cati diri tadi. Orang-orang yang ada masalah ya, kejiwaannya misalnya ya. Konselor sebaya. Oke, biasanya orang bertanya apa aja sih di sini? Macem-macem ya. Karena kita kan general ya. Jadi aku juga tidak hanya tentang vitiligo aja, gitu. Kita biasanya bikin tema-tema, gitu. Misalnya bulan ini temanya tentang quarter life crisis, gitu. Orang-orang yang lagi galau umur 20-an, gitu kan. Atau ada juga kadang tentang toxic relationship, ada juga tentang body insecurity. Karena semua itu pada akhirnya akar masalahnya kembali ke mengenal diri, gitu. Biasanya yang datang ke situ umur berapa itu? Dari remaja, dari yang anak SMA, sampai yang udah, bahkan kemarin ketemu juga yang udah ibu-ibu, baru mengalami cerai, seperti itu. Butuh penguatan, datang ke support group kita juga, gitu. Oke, ke Anin ya. Anin, aku dengar pertama kali kamu bikin konten di YouTube atau di Instagram, aku dengar, itu awalnya nggak ada yang nonton ya. Atau nggak ada yang tertarik ya. Sampai kemudian ketika kamu membuka dirimu, bahwa aku ini albino, baru kemudian viewersnya naik cepat sekali. Iya, betul. Apa yang terjadi waktu itu? Nonton sih mungkin ada ya, untuk sekian banyak orang. Mungkin ya adalah ya yang nonton. Cuma untuk benar-benar mengenal ini itu siapa sih, yang ditasmaran itu siapa, itu belum. Sampai akhirnya setelah aku juga udah mulai research dan akhirnya meng-accept diri aku sebagai albino, aku sudah cek di Google, oh sebenarnya ciri-cirinya sama. Dan akhirnya disitu aku udah melewati fase galau dulu ya, galau kayak, oh maksudnya iya sih, benar nggak sih? Sampai akhirnya bisa menerima. Disitu aku mikir, apa ya kira-kira konten yang sekiranya aku bisa dikenal sebagai diri aku, Andhita Asmarani, gitu. Apa ya, mungkin kalau dia bilang make up, semua orang mungkin banyak yang bisa make up. Nyanyi, banyak juga orang yang bisa nyanyi, bahkan suaranya jauh lebih bagus dari aku. Nah dari situ, aku kayak kenalan sama diri aku, oh kenapa nggak aku coba ya, up albino ini keluar. Karena base dari pengalaman aku, aku sendiri nggak punya role untuk sebagai albino, orang yang aku lihat sebagai albino yang bisa aku jadikan role, gitu. Aku nggak punya, disitu aku akhirnya mikir, apa aku coba ya, aku kenalin diri aku sebagai albino di Indonesia ke sosial media. Nah dari situ, aku mulai awalnya di Youtube. Bikin kayak perkenalan, waktu itu masih zamannya Youtube banget kan ya. Jadi bikin perkenalan, dengan judul malu nggak sih jadi albino di Indonesia. Disitu aku kenalin diri aku, aku ceritain sedikit lo terbelakang aku. Dan justru aku kaget, ternyata video yang seperti itu yang banyak respon baik dari masyarakat, gitu. Dan juga orang-orang jadi makin kenal aku dari situ, gitu. Dari situ juga, karir aku juga alhamdulillah semakin membaik. Aku semakin terjun di dunia entertain. Dan bener, dari pengalaman kasar juga, dengan sendirinya, Allah memberikan aku kesempatan untuk aku ada di depan layar, gitu. Untuk lebih dikenal sebagai anenitas marani yang terlahir sebagai albino. Kalau Sabrina, tadi kan Sabrina juga masuk ke dunia kecantikan kontennya ya. Karena meng-endorse produk kosmetika. Itu bagaimana ceritanya? Jadi itu diawali dengan aku lagi sedih-sedihnya. Terus yaudah, aku makeup aja. Makeup simple kayak gini. Terus aku upload. Eh, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba real. Jadi kalau stigma, apa ya, algoritma di Instagram sama di TikTok itu lebih cepat TikTok. Saat itu, aku nggak punya TikTok. Jadi, aku bingung, kok real school langsung up-nya, viewers-nya banyak banget, gitu kan. Ternyata, banyak yang ngasih tahu aku, kakak, aku lihat kakak di TikTok. Hah? Aku nggak punya TikTok, gitu kan. Oh, jadi ada yang upload, gitu. Nah, dari situ, pertama kali di 2021, aku photoshoot, dan itu brandnya skincare. Apa alasan mereka kalau disampaikan ke Sabrina? Aku juga tanya, kenapa harus aku, kak? Ada kok yang lain, kak? Ini, ini, ini orangnya, gitu kan. Oh, ternyata, sekarang tuh produk skincare itu nggak melulu orang-orang Korea atau orang-orang yang kulit putih. Ternyata banyak banget sekarang yang udah open-minded juga, produk-produk itu. Jadinya, ambil aku. Dan dari situlah, aku booming di Twitter, sampai aku akhirnya, tiga bulan kemarin, aku punya TikTok. Jadi, aku yang sekarang. Yang terkenal itu. Amin. Baik, ini mungkin penutup ya, dari Anin dulu. Anin, apa yang menurut kamu perlu disampaikan kepada, terutama nih, anak-anak muda, yang sampai hari ini masih merasa hidupnya tidak berarti, yang sampai hari ini masih menyembunyikan diri, yang sampai hari ini mungkin marah pada Tuhan. Kenapa Tuhan aku dikasih penampilan fisik seperti ini? Nah, mungkin bisa sampaikan sesuatu. Jangan pernah kita bandingin diri kita tuh sama orang lain. Kalau itu mau dijadikan role, silahkan. Tapi kalau tujuannya adalah untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain, itu justru akan membahayakan. Dan aku sangat mempersilahkan untuk teman-teman yang mungkin merasa insecure, merasa sedih, untuk rasakan saja perasaan itu, jangan pernah bohongi diri, tapi jangan lupa lagi untuk bangkit. Jangan lupa lagi untuk kenali diri lagi, jangan lupa lagi untuk sering-sering berbicara dengan diri sendiri, mau dibawa kemana, mau jadi apa, ingin seperti apa, dan dari situ munculkan rasa cinta itu kepada diri sendiri. Lalu kita sama-sama bangkit, percaya diri, dan juga ke depannya insya Allah kita bisa sama-sama menginspirasi orang-orang lainnya. Ini kalau ada tepuk tangan, jutaan orang lagi tepuk tangan ini. Baikal Sabrina, apa pesan yang mau kamu sampaikan? Kalau aku dari tadi kan bahasanya mengenal diri, jangan lupa penerimaan diri. Jadi, misal kita belum jabatan tinggi, terima dulu, kita ternyata nggak secantik dia. Terimalah apa, apa ada yang ada di diri kita lah pokoknya, terima aja. Pokoknya kalau kita udah menerima itu, mau apapun itu yang ada di diri kita, dengan sendiri nanti kita bisa tahu, oh kita bisa gini, oh kita bisa gitu. Potensi dalam diri kita ya. Yang penting harus terima dulu, selain mengenal. Terima kasih Sabrina, ini juga jutaan orang akan tepuk tangan. Terakhir, Salma, juga nasehat mungkin tambahan titipan nasehat ini, buat pria-pria yang selalu merasa bahwa kecantikan wanita itu ada pada fisik. Coba kasih sedikit pandangan, tapi pandangan untuk teman-teman yang mungkin mengalami vitiligo juga, atau kondisi fisik yang tidak sempurna. Mungkin kamu sampaikan sesuatu. Kalau dari aku, mungkin teman-teman yang menonton nih ngelihat aku, Sabrina, Anin gitu kan, ada terinspirasi, wah mereka udah self-love, udah kenal diri, udah menerima diri gitu. Tapi aku mau ngingetin lagi sih, bahwa self-love, penerimaan diri, mengenal diri itu perjalanan sumur hidup gitu. Jadi, bukan sebuah destinasi seolah-olah kita bertiga nih, setiap hari bangun tidur udah 100% mencintai diri gitu. Enggak ya, pasti ada hari-hari dimana kita juga ngerasa down, kita juga mungkin kadang terperangkap juga dalam membandingkan diri sendiri tanpa sengaja, gitu kan. Ngelihat diri di kaca, kadang juga masih, aduh ini masih kurang, ini masih kurang, itu pasti ada gitu. Tapi, gak apa-apa, itu namanya perjalanan gitu. Yang penting kita tetap menuju arah, yaitu mencintai diri, mengenal diri, dan penerimaan diri. Aku pernah dengar justru perjalanan terpanjang dalam hidup kita itu, perjalanan 50 cm dari kepala ke hati. Justru itu yang seumur hidup kita menuju ke hati kita, kita pulang lagi untuk mencintai diri. Buat teman-teman yang ngerasa fisiknya kurang, atau vitiligo dan berbeda dan lain-lain, percayalah kalian gak sendiri. Mungkin kayak Anin bilang, ternyata banyak loh albino di Indonesia. Aku juga, pas aku awal vitiligo, aku kira cuma aku di Indonesia yang vitiligo. Ternyata banyak gitu. Jadi kalau kita reach out, sebenarnya komunitas itu ada gitu. Jadi kalian tidak pernah sendiri. Dan untuk tadi pria-pria yang melihat perempuan dari kecantikan aja, kayaknya kalian yang justru missing out ya. Karena perempuan itu luar biasa, tidak hanya dari penampilan aja. Kalau kita lihat standar kecantikan, standar kecantikan selalu berubah. Kalau zaman dulu Yunani, zaman ancient Greek gitu ya, justru yang gemuk itu dianggap cantik. Zaman aku SMP, heroine chic ya, justru yang kurus sekali. Aku SMA awal kuliah, justru yang curvy. Sekarang udah gak tau lah, udah macem-macem. Jadi kalau kita terus-terus mengejar standar kecantikan, nyari yang cantik, itu gak akan pernah ketemu. Karena itu akan selalu berubah. Dan satu yang pasti, standar kecantikan itu tidak pernah realistis. Jadi definisikan cantik untuk diri kita sendiri aja. Tepuk tangan lagi. Baik, terima kasih. Salma, Sabrina, Anin ya. Aku belajar banyak juga hari ini dari kalian bertiga. Mudah-mudahan siapapun yang menonton acara ini juga belajar banyak ya. Bagaimana kita menilai seseorang, tidak harus dari fisiknya, tapi banyak hal yang menjadikan kita spesial, kita istimewa. Jadi buat teman-teman, siapapun yang menonton apa yang kalian sampaikan, tapi masih merasa hidupnya tidak berarti, ya kita bisa lihat, itu melalui sebuah proses. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga sampai pada titik di mana seperti kalian, sudah mulai percaya diri, sudah mulai menghargai diri, menerima, ya perjalanan berikutnya mungkin akan lebih mudah. Walaupun masih ada masalah. Baik, terima kasih. Itu tadi cerita dari tiga perempuan hebat di depan saya, dan mudah-mudahan kita bisa belajar banyak.